Dan proses, oke. Keseharian saya adalah seorang pengajar di SMPK Virgo Fidelis Maumere. Untuk kegiatan pembatik, saya sempat mengikuti kegiatan yang di level dasar-dasar itu. Dapat sertifikatnya juga, tapi saya tidak melanjutkannya lagi karena banyak sekali kesibukan. Dan di pendidikan guru penggerak, saat ini saya menjadi fasilitator. Sebelumnya saya menjadi pengajar praktik di angkatan 4. Dan pada tahun ini saya mendapatkan penghargaan sebagai guru penggerak literasi tingkat nasional tahun 2022 yang diterimakan pada bulan April tahun 2023 yang lalu dalam kegiatan Festival Literasi Nasional di Solo. Baiklah Bapak dan Ibu sebelum kita melanjutkan kegiatan kita, saya minta kesediaan Pak Celo untuk memimpin kita dalam doa bersama. Baik Bapak. Bapak Ibu Guru hebat, marilah kita mempersiapkan diri kita untuk berdoa. Sampingan ini doa yang saya bawakan secara katolik. Dalam nama Bapak dan Buda yang berkudus, amin. Ya Bapak dalam surga, Buda yang syukur atas keadamu, karena pada kesempatan ini, di ruang virtual ini kami berjumpa bersama sahabat-sahabat teknologi dan rekan-rekan guru hebat untuk melakukan kegiatan berbagi dan berkolaborasi pada kegiatan 4.3.4 ini. Kiranya apa yang kami bahas pada kegiatan ini dapat berguna bagi kami, bagi kami para pendidik, untuknya, untuk anak-anak kami di sekolah kami masing-masing. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang dan bergabung Duta Teknologi Tahun 2021 Bapak Hironi Muslado. Selamat bertemu Bapak. Halo Pak. Pak Hironi. Oke, terima kasih Bapak senang bertemu dengan Bapak. Nama ini kayak nama orang Maumiri. Baiklah Bapak dan Ibu, sebelumnya kita ayah sedikit terlebih dahulu. Boleh di-on kameranya semua. Kita akan bermain game dulu sejenak. Begini Bapak dan Ibu, kita akan tes konsentrasi kita. Jadi instruksinya begini, Lakukan apa yang saya katakan, tetapi jangan lakukan apa yang saya lakukan. Sekali lagi, lakukan apa yang saya katakan, tetapi jangan lakukan apa yang saya lakukan. Rentangkan tangan. Lakukan apa yang saya katakan, tetapi jangan lakukan apa yang saya lakukan. Jadi kalau misalnya yang saya lakukan dan saya katakan, sama ya di Ibu. Lakukan apa yang saya lakukan, tetapi jangan lakukan apa yang saya katakan. Oke. Pegang hidup. Pegang hidup. Lakukan apa yang saya lakukan. Lakukan apa yang saya katakan, Ibu. Eh, membingungkan. Bingung, nih. Angkat tangan. Angkat tangan. Angkat tangan. Lakukan apa yang saya katakan. Jadi angkat tangan, ulangi. Angkat tangan. Pegang pipi. Hah? Hah? Ini. Apa yang saya katakan. Apa yang saya katakan. Pegang kepala. Hidup. Tidak. Coba. Pak Rupertus kasih mati kamera, coba. Jangan bisa. Kalau kasih mati. Kalau kasih mati kamera. Kalau kasih mati. Benar sekali tingkat keputusan kita diperlukan apa yang saya katakan apa yang selalu serius yang hidung pegang hidung pegang hidung pegang hidung ini saya benar-benar setiap melihat makanya tutup mata Sapa Ivan nah ini benar ini angkat tangan oke ya angkat tangan kayaknya Pak Ivan tutup mata kepala tangan kepala tangan buka tangan buka tangan kepala pegang telinga pegang telinga Rupanya sudah konsentrasi semua Bapak dan Ibu terima kasih banyak berhasilannya Pak Marcelino salah terus itu sebelumnya izin saya share dulu baik Bapak dan Ibu pada sore hari ini hari ini kita bertemu di kegiatan dengan topik penerapan model pembelajaran inovatif dan kreatif dengan pemanfaatan teknologi antara lain kanva kuisis google site dan jambot pada sore hari ini akan ada 2 narasumber sesungguhnya 3 narasumber tetapi narasumber atas nama Ibu sefriani irene bangku mengundurkan diri karena alasan kedukaan di dalam rumah sehingga kita hanya akan bertemu 2 narasumber yakni Pak Marcelinus pisawatun dan Pak Arnoldus alfit agenda kegiatan kita pada sore hari ini pembukaan sudah dilakukan ice breaking dan doa sudah dilakukan kemudian akan ada perkenalan narasumber dulu kemudian kita lanjutkan dengan mendengarkan key note speaker dari Duta Teknologi Tahun 2021 Pak Ironi Muslado kemudian pemaparan materi 1 dilanjutkan dengan tanya jawab sesi 1 kemudian pemaparan materi dari narasumber yang kedua dilanjutkan dengan tanya jawab kemudian diakhiri dengan closing statement dari Duta Teknologi dan para pemateri diakhiri dengan penutup yakni doa dan foto bersama setuju ya agenda acara kita begini? setuju Pak terima kasih baik Bapak dan Ibu saya perkenalkan kedua narasumber kita narasumber pertama teras nama Bapak Marcelinus pisawatun SPDGR biasa dipanggil CELO beliau setiap hari bertugas sebagai guru di SDK Bakhtiar Sama Umere di bawah Yaisan Santu Gabriel Maumere dan dipercayakan mengajar di kelas 6 kelas 6C dengan tugas tambahan sebagai kepala urusan kurikulum beliau adalah seorang guru penggerak angkatan 7 dan pengalaman bekerja mengajar di SD sudah 6 tahun hobinya bermain sepak bola dan utak-atik komputer keterampilan lainnya mampu memperbaiki komputer dan HP Android mampu membuat website video dan media pembelajaran judul makalah yang akan beliau sampaikan kepada kita sekali pada sore hari ini adalah penerapan model pembelajaran problem base learning berbasis TIK pada materi adaptasi hewan terintegrasi kearifan lokal baik Bapak dan Ibu itu narasumber yang pertama sekarang narasumber yang kedua atas nama Bapak Arnoldus Alfred Biasa dipanggil Alfred bekerja di SDK Doreng dengan bekerja sebagai tenaga administrasi sekolah di bawah Yayasan Persekolahan Umat Katolik dan Bukat Kabupaten Siga beliau menjabat sebagai operator sekolah dan sudah berpengalaman kerja sekitar 4 tahun hobinya mengoperasikan komputer seperti kita yang lain juga ya keterampilan lainnya mampu membuat website edit video membuat media pembelajaran lainnya sementara judul makalanya nanti sebentar baru kita akan ketahui bersama karena saya tidak mempunyai informasi tentang itu demikian Bapak dan Ibu selanjutnya kita akan memasuki acara yang berikutnya kita mendengarkan keynote speaker oleh Duta Teknologi Tahun 2021 kepada Bapak Denoni Muslado saya silakan baik selamat sore Bapak Ibu semua bisa dengar suara saya coba bisa Bapak Ibu terima kasih kakak Ivan ini karena sering bertemu jadi apa ya nadanya itu selalu oke Bapak Ibu terima kasih Pak Robert yang sudah memberikan waktu dan kesempatan Pak Marcel Pak Selo dan juga Pak Arnold yang akan menjadi pemakalah pada tutorial hari ini Ibu Sefria mungkin berhalangan seperti yang tadi sudah dijelaskan ya Bapak Ibu selaku para calon duta teknologi dan saat ini masih disebut sebagai teknologi sahabat Bapak Ibu adalah bukan sekedar sebagai sahabat ya tetapi sebagai agen perubahan juga seperti para guru pengrak dan juga teman-teman sumber berbagi tak baik jadi kita adalah agen-agen yang sesungguhnya oleh karena itu Bapak Ibu mungkin menjadi agen itu tugas kita tidak hanya habis pada level ini ya Bapak Ibu sudah tertati-tati mulai dari level 1 2 3 4 dan sekarang sedang menuju pada puncak ya karena masih ada level lagi sebenarnya sih diseleksi menjadi lima terbaik dari setiap provinsi ya jadi Bapak Ibu akan mencapai level itu apakah diantara 30 orang ini nanti siapa yang terbaik lima diantaranya tapi bukan berarti bahwa yang bukan lima terbaik itu adalah orang-orang yang tidak terpilih itu hanya faktor keberuntungan Bapak Ibu teruslah berbuat karena setiap karya dan juga apa yang kita share kita bagi itu pasti akan mendapat tempat yang layak ya jadi mungkin tidak tahun ini tapi mungkin tahun depan atau bahkan 10 tahun yang akan datang Bapak Ibu sudah melewati tahapan yang menurut saya sudah luar biasa ya sudah sungguh sangat luar biasa ya seperti anak didik saya tadi saya kan punya tim dua tim yang di kihajar ya dengan bersama dan teman-teman tadi kebetulan mereka baru selesai presentasi jadi kurang lebih bahasa saya juga sama ya mengingatkan bahwa kamu sudah tertati-tati sejak level 1 2 3 sampai ke level 4 ini dan saat saya melihat karya-karya Bapak Ibu itu kan sangat luar biasa hanya mungkin belum mendapatkan tempat yang pas nah yang pasnya saat sekarang untuk kita saling berbagi saling share jangan sungkan-sungkan untuk berbagi karena dengan berbagi Bapak Ibu tidak akan pernah merasa kekurangan nah semakin berbagi percayalah Bapak Ibu akan semakin banyak pengetahuan apalagi kalau mendapatkan kritisan kritikan dari teman-teman dan juga masukkan entah itu tidak dalam bentuk positif bahkan negatif itu justru berarti buat karya-karya kita yang selanjutnya jadi jangan pernah sungkan untuk berbagi karena kalau Bapak Ibu menghasilkan sesuatu dan hanya habis di diri Bapak Ibu maka itu hanya menjadi sia-sia tetapi kalau itu sampai dibagikan maka Bapak Ibu sudah mencapai level yang paling tinggi dari setiap karya yang dihasilkan oleh karena itu Bapak Ibu mari kita kosongkan diri kita pikiran kita kita ikuti apa yang sudah Pak Marcel dan juga Pak Arnold siapkan kurang atau lebih itu menjadi refleksi buat kita sendiri ya karena kita kan tersama orang dewasa pembelajaran orang dewasa itu kan sudah punya pengalaman tinggal bagaimana dia menimba dari teman lain untuk menutupi celah-celah yang masih bolong ya nah ini saatnya kita untuk menutupi celah-celah kita yang masih bolong apalagi teman-teman kita kita berdua ini tadi laku takat di komputer ya intinya paling tidak ada sesuatu yang kita dapatkan dari sana termasuk dengan aplikasi-aplikasi ataupun karya-karya yang mereka hasilkan karena mungkin seperti saya menghasilkan karya mungkin ada kekurangan di sudut mana sudut pandang mana yang menurut Bapak Ibu kurang mungkin saja dari mengikuti webinar ini saya akan tahu bahwa oh iya saya bisa menutupi celah ini dengan cara ini mungkin seperti itu Bapak Ibu jangan pernah lelah untuk mendengar dan jangan pernah lelah untuk berbagi demikian Pak Robert saya kembali baik ya terima kasih Pak Hieronymus Lado dengan berbagi Anda tidak akan berkekurangan itulah ilmu kecuali harta kekayaan harta kekayaan mungkin semakin dibagi semakin kurang ya tapi kalau ilmu dengan kita berbagi kita akan senantiasa menjadi kaya perlu saya sampaikan juga di ruangan ini ada beberapa mahasiswa program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia Universitas Muhammadiyama Umire yang diwajibkan mengikuti kegiatan ini terkait mata kuliah keterampilan mengajar jadi mudah-mudahan mereka bisa memetik hikmah dari kegiatan webinar kita pada sore hari ini baiklah teman-teman sahabat belajar yang luar biasa mari kita ikuti pemaparan materi yang pertama dari Bapak Marcelinus Bisawatun kepada adik saya ini saya silakan terima kasih atas kesempatan yang diberikan saya menyampaikan kembali kepada kita semua selamat sore semua selamat sore Pak Duta dan sahabat teknologi selamat sore selamat sore juga buat kepala sekolah sister kepala sekolah sister Juliana Nina yang sempat hadir pada sore hari ini mungkin berbeda dengan teman-teman yang lainnya saya lebih kepada menceritakan praktik baik saya tentang penerapan atau implementasi saya di kelas dengan model pembelajaran yaitu PBL berbasis stick dengan materi adaptasi hewan yang terintegrasi langsung dengan kearifan lokal kita mengenal dulu penerapan ini kepada siapa yang pertama penerapannya kepada sekolah sendiri saya sendiri di SD Katolik Bakhtiar Samomire pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam di kelas 6C di kelas 6C itu ada 35 peserta didik dengan materinya tadi cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungan atau adaptasi hewan saya integrasikan dengan kearifan lokal yaitu motif sarung dan adat belisika mungkin sebentar saya menjelaskan pada tujuan pembelajarannya nah untuk sekarang sekolah kami menjadi sekolah penggerak angkatan kedua tetapi untuk kelas 6 masih menggunakan kurikulum 2013 strategi yang saya gunakan pada pembelajaran ini yaitu menggunakan PBL tadi problem based learning kemudian metodenya dengan diskusi dan tanya jawab kemudian saya padukan dengan diferensiasi produk yaitu lebih kepada penyajian produk yaitu mereka akan menyajikan tugas yang dipresentasikan dalam bentuk lagu atau nyajian kemudian dengan puisi dan laporan reporter TV media yang digunakan dalam pembelajaran ini yaitu media video dan media pembelajaran interaktif yang saya buat pada level 3 jadi dalam media pembelajaran interaktif itu saya menggunakan Google Site sebagai basicnya kemudian saya embed beberapa aplikasi di dalamnya ada Canva, YouTube, Quizzes, World World, Jamboard dan Google Form untuk soal evaluasi kemudian pada penerapannya selain menggunakan media pembelajaran interaktif ini saya juga menggunakan PowerPoint dengan metode quiz dengan hyperlink sama juga dengan Canva hanya saya buat dengan offline nya kemudian video YouTube yang disematkan dan pada pembelajaran di PMM langsung pada kegiatannya pada kegiatan awal disini guru dan siswa menyanyikan lagu nasional jadi saya tanyakan video lagu nasional itu adalah lagu dari Sabang sampai Merauke yang tujuannya adalah untuk membangkitkan semangat nasionalisme kemudian anak-anak juga selalu menghafal lagu-lagu wajib dan tidak akan lupa dengan lagu-lagu wajib jadi setiap kali pembelajaran bukannya pembelajaran ini saja kami bersama-sama dengan siswa selalu menyanyikan lagu nasional pada hafal pelajaran nah sengaja videonya tidak diberikan suara ya di mute pada absorpsi saya menggunakan PowerPoint disini saya menggunakan metode dengan quiz ya quiz dengan metode hiperlink jadi lompat ke link-link offline jadi saya memberikan pertanyaan pemantik yaitu transportasi apa yang digunakan pada hari pada pagi hari ketika anak-anak ke sekolah kira-kira apa yang digunakan waktu mereka pergi ke sekolah ada yang menjawab motor, mobil kemudian pada quiznya disini saya menanyakan transportasi yang digunakan pada zaman jauh jadi ada kaitan antara transportasi yang mereka gunakan pada pagi hari itu dengan transportasi zaman dahulu saya menggali ke belakang lagi untuk mengingatkan kepada mereka disitu ada becak ada kuda kemudian ada motor untuk mengecoh mereka dan mereka saya yakin pasti akan menjawab kuda kemudian dari kuda itu saya memberikan quiz lagi bagaimana cara adaptasi kuda untuk mengantar ke materinya kemudian pada pertanyaan yang terakhir mereka hanya menjawab ya atau tidak itu adalah apakah ada jenis motif sarung yang simbolnya hewan jadi rame-rame menjawab ya pada waktu itu ini untuk mengantar kepada materi lalu saya menayangkan tujuan pembelajarannya bahwa peserta didik dapat mengidentifikasi simbol-simbol hewan yang digunakan dalam budaya Sika jadi ada simbol-simbol hewan seperti yang terdapat pada motif sarung Sika di sini saya ambil kearifan lokal pada budaya Sika di motif sarung Kabupaten Sika itu ada motif kuda motif ayam motif burung nah kemudian setelah mereka mengidentifikasi motif-motif terkubut yang ada gambar hewannya mereka akan menganalisis secara hewan-hewan tadi menyesuaikan diri dengan untungannya tidak hanya motif sarung saja tetapi ada juga tentang belis belis penggunaan hewan apa saja yang dalam hantaran belis menggunakan masyarakat untuk proses adat jadi ada gading itu dari hewan gajah kemudian ada kuda belis, babi, dan kawin sehingga disitu saya katakan tadi integrasinya kearifan lokal itu seperti itu pada kegiatan inti disini saya menggunakan sintaks problem based learning yaitu orientasi peserta didik pada masalah disini saya menyajikan video pembelajaran yang terdapat pada PMM jadi ini video youtube video youtube saya yang sebelah kanan ini saya buat sendiri kemudian saya sematkan pada PMM disini juga saya memperkenalkan kepada mereka bahwa plakon mereka mengajar itu untuk siswa dan guru dimana guru akan sering berbagi dan berkolaborasi belajar bersama disitu sedangkan siswa melakukan assessment saat guru membuat kelas masih pada sintaks yang sama disini saya menyajikan materi kearifan lokal yang terdapat pada MPI saya media pembelajaran interaktif jadi disini ada sarung-sarung terlihat ada gambar sarung disini saya sajikan materinya kemudian saya juga menginformasikan bahwa selain motif sarung terdapat simbol hewan ada juga simbol hewan yang dijadikan sebagai hantaran ini terdapat dalam media pembelajaran interaktif saya nanti setelah akhir nanti saya akan simulasikan EPI yang saya buat kita lanjut ke sintaks yang kedua yaitu mengorganisasikan peserta didik untuk belajar ini saya membagikan LKPD ada dua soal perbedaan mimikri dan kamuflasi kemudian soal yang kedua yaitu menerusi kembali dua jenis hewan yang terdapat pada modus sarung dan dua jenis hewan yang dijadikan untuk belis lalu carilah cara adaptasi hewan-hewan tersebut jadi saya meminta kepada ketua kelompok untuk membagi tugas secara merata agar anggotanya semua aktif disini juga saya meminta mereka untuk memastikan untuk penyajiannya nanti bisa dibuat dalam beberapa bentuk tadi dari puisi laporan reporter TV maupun dalam bentuk lag para sintaks yang ketiga disini adalah membimbing penyelidikan individu maupun kelompok disini guru memantau dan membimbing sedangkan peserta didik mengeksplore media pembelajaran interaktif tadi melalui androidnya masing-masing jadi ada 35 siswa itu mengakses media pembelajaran interaktif yang saya sudah bagikan ke WA Group kemudian masing-masing siswa mempelajari mencari tugas tersebut dan mempelajari materinya yang terdapat pada media pembelajaran interaktif dalam media pembelajaran interaktif itu ada materi-materi dan games-games juga di setiap materinya pada sintaks yang berikut yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya disini saya menegaskan kembali kepada kelompok setiap kelompok untuk memastikan kembali pilihan produk yang akan dipresentasikan nanti jadi mereka akan sepakat kembali kira-kira produk yang mereka sajikan nanti apakah sudah sesuai dengan kelompok mereka sebelum melakukan presentasi kita lakukan icebreaking dengan menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila melalui video yang saya buat sendiri bersama anak-anak kelas 6C tahun lalu di sebelah kanan ini jadi waktu itu kita sepakat untuk membuat video clip klip lagu profil pelajar Pancasila dengan klipnya mereka sendiri lanjut pada icebreaking yang berikut karena anak-anak pada kelas saya suka akan games maka saya buatkan game quizzes materi adaptasi hewan disini kita seru-seruan kita membagikan quiz secara langsung sehingga kita lihat pada layar yang akan ada kelas men siapa yang tertinggi urutan pertama dan seterusnya sementara mereka sementara mengerjakan mereka bisa langsung melihat pada layar siapa yang sudah berada di puncak paling atas nah sebelum masuk ke presentasi kami masih bermain dengan menggunakan pesawat kertas yang tujuannya adalah mengundi dimana kelompok yang mendapatkan pesawat ketika dilempar pesawatnya datang pada kelompok tersebut maka kelompok tersebut yang akan mempresentasikan hasilnya terlebih dahulu jadi saya minta seseorang siswa untuk membuat pesawat kertas lalu lalu setelah itu barukan mulai mempresentasikan di sebelah kiri sini adalah presentasi dalam bentuk lagu mereka menggunakan lagu profil pelajaran tinggal diganti lirik yang di sebelah sini adalah laporan reporter TV di sebelah sini lulusin di sebelah sini kemudian ini untuk mengembalikan mereka punya ini adalah kesehatan penuh selainnya online jadi saya gunakan instrumen yang terdapat pada video YouTube kemudian saya olah membawa mereka untuk melakukan teknik stop jadi teknik stop itu ada kepanjangannya S itu stop B itu adalah take a break yaitu menarik nafas O itu adalah observe pengamatan kemudian P adalah proses ini kita bisa lakukan berkali-kali jadi pada bagian akhir saya membangunkan mereka dengan memberikan tepuk tangan sehingga berakhirlah kegiatan dari teknik stop itu ya setelah teknik stop tadi maka guru bersama siswa membuat kesimpulan dari akhir pembelajaran ini Mereka punya ini kan ya mudah-mudahan mereka 4 tahun Padahal bagian refleksi disini saya menggunakan jambor ini baru bagi mereka kalau aplikasi WC sudah sering dimainkan kalau jambor baru bagi mereka disini saya membuat satu pertanyaan apakah pembayaran bagaimana sistem pembayaran linknya ini saya berikan ke WACU kemudian mereka mengakses menggunakan HPnya masing-masing Pak Celo mohon maaf dulu teman-teman tolong kita kita matikan mic masing-masing dulu supaya tidak terganggu ruangan kita sekali lagi teman-teman tolong matikan mikrofonnya dulu nanti sebentar ketika ada sesi tanya-jawab mau berbicara baru hidupkan lagi silahkan Pak Celo lanjutkan oke di bagian refleksi ini menggunakan aplikasi jambor ini sudah sering kita lakukan sebenarnya tapi bagi anak-anak saya mungkin hal baru jadi mereka menuliskan jawaban mereka ada yang menjawab seru dan menuliskan nama masing-masing lalu guru membacakan setelah melakukan kegiatan refleksi kami mengerjakan soal evaluasi untuk mengukur daya serap dalam satu pembelajaran tadi menggunakan aplikasi google form yang disematkan ke dalam google site jadi tampilannya seperti ini google formnya saya kolaborasikan dengan form text sehingga tampilannya lebih menarik daripada google form yang biasanya jadi kelebihan daripada google form bisa menampilkan nilai ketika anak selesai mengerjakan anak langsung melihat nilai nah pada lagu penutup disini kami menyanyikan lagu daerah gemupamire ini lagu sudah level nasional ya lagu dari momire gemupamire nah disitu mereka berjoget bersukaria disitu nah kesemuanya itu saya sematkan dalam satu video di youtube nanti saya share kembali pada cat untuk yang terakhir saya simulasikan MPI saya ya MPI saya yang saya gunakan dalam pembelajaran ini yang saya buat pada level kreasi level 3 yaitu saya menggunakan google site jadi kita klik start dalam start ini ada pendahuluan materi video game soal evaluasi kreator dan di bawah ada materi kearifan lokal dan form diskusi di sini juga kita bisa mengutar lagu saya sengaja menggunakan lagu deskripsi medianya dalam deskripsi media ini dijelaskan tentang aplikasi-aplikasi apa saja yang terdapat dalam media ini dan petunjuk penggunaannya di sini juga ada navigasi-navigasinya ya Pak Celo mohon maaf kami tidak melihat apa yang Pak Celo jelaskan hanya muncul thanks for viewing saya ulangi kembali saya tadi terpindah layar saya share kembali sudah terlihat sudah terlihat ya halo sudah ini baru sudah ini yang tadi saya sudah jelaskan tapi tidak muncul media pembelajaran interaktif yang saya gunakan dalam pembelajaran dan juga yang dibuat untuk level 3 ada running text-nya kemudian di sini untuk memulai start ya untuk memulai di sini ada ada menu-menunya tadi ada pendahuluan materi video game soal evaluasi dan kreator kemudian di bawahnya ada kreatoran lokal dan form diskusi di sini juga ada lagu tadi yang saya sudah putar di pendahuluan tadi saya sudah jelaskan ya ada sasaran kompetensi dasar tujuan deskripsi dari media pembuatan dalam media atau isi dari media ini apa saja kemudian petunjuk penggunanya juga dilengkapi dengan navigasinya ya ini juga kembali ke home kemudian pada materinya selalu di setiap halaman selalu ada tombol home supaya memudahkan untuk kembali yang pertama ini adalah pengertian di pengertian ini menjelaskan tentang pengertian adaptasi hewan kemudian kemudian ada gamesnya game sederhana dari world world kita tinggal tarik ya ini sudah familiar bagi kita kita next ke materi berikut jenis adaptasi yang pertama morfologi jadi di setiap halaman itu terdapat jenis-jenis games untuk mengukur apa yang mereka pelajari dalam setiap materi yang saya berikan di setiap satu halaman jadi ini pakai kuisis tadi pakai board wall disini saya pakai kuisis nah ini bermain tunggal ya tidak seperti yang dibuat tadi ini dia bermain tunggal contoh saya menjawabnya benar ada kerja kelas semen nomor 2 ya mungkin jawaban ini benar oke dan seterusnya kemudian saya next kembali ada adaptasi fisiologi untuk materi berikut disini juga world world ini sama saja world world tadi tapi dalam bentuk teka-teki silang isi dengan menggunakan kotak kotak ya oke next lagi adaptasi tinggal laku materi adaptasi tinggal laku world world juga sama jenisnya tapi bentuk soalnya agak berbeda jadi siswa klik-klik ya klik ini jawabannya Mimikri mungkin diisi terus next lagi nah saya juga menyiapkan materinya word yang dikompres pada pdf supaya mereka bisa belajar secara offline jadi materi ini saya buat di word kemudian saya pdfkan untuk mendownloadnya bisa klik sekali disini kita kembali ke home di karifan lokal juga ada materi yang tadi saya sajikan dalam pembelajaran ada jenis-jenis sarungnya kemudian untuk delis ada juga kemudian dengan games games yaitu games menjodohkan eh sorry games quiz dari world world sama juga caranya saya kembali ke home kita ke video video tadi seperti yang tadi saya sudah putar tadi ini video saya memiliki kaki dengan selaput agar dapat berjalan di lumpur selama lihat videonya kemudian di gamesnya di games ini saya menggunakan aplikasi Canva jadi pada games ini saya menggunakan aplikasi Canva saya dapat kecil dulu ya ini dengan metode hiperlink juga jawaban salam silang kalau jawaban benar maka dia akan muncul smile dan menunjukkan faktanya di fakta kemudian pada baru ke nomor berikutnya kita kembali ke home yang terakhir pada soal evaluasi yang saya buat pada google form di sini saya parahukan dengan form chat sehingga dia punya tampilan lebih beda daripada google form biasanya ini dalam bentuk gian ganda kemudian mereka submit dan yang terakhir di kreator ini profil saya dan metode saya ada lagunya juga kemudian ini adalah sumber referensinya dan ada kritik dan saran dari google form yang terakhir itu pada form diskusi kalau yang ini untuk kebutuhan mereka di rumah di form diskusi di sini saya sematkan komentar facebook jadi ada google meet juga ada jumpboard kemudian ada komentar facebook jadi mereka bisa komentar di sini dengan akun facebooknya mereka langsung intinya di sini mereka harus bisa login dulu seperti itu ya itu sekian dari saya saya kembalikan kepada moderator terima kasih terima kasih tepuk tangan yang meriah untuk Pak Celo dulu satu konten yang sangat menarik kelengkap aduhai saya tidak bisa membayangkan berapa lama menghasilkan kreasi seperti begitu baiklah Bapak dan Ibu mungkin sebelum saya buka sesi pertanyaan sesi tanya jawab saya yang harus bertanya lebih dahulu karena saya yang punya kuasa toh baik baik pertanyaan saya begini semua hal baik sudah ditampilkan menurut Pak Celo kekurangan apa dari media ini dan apa yang nanti Pak Celo ubah selanjutnya silahkan baik baik terima kasih Bapak kalau untuk ditanya kekurangan kekurangan dari media ini bahwa untuk medianya kalau saya juga sulit untuk menyampaikan kekurangan ya Bapak karena menurut saya sih bagi saya lumayan lengkap kenapa saya membuat alasan saya membuat di level 3 dengan menggunakan berbagai banyak aplikasi dan pilihan saya adalah Google site karena untuk masuk ke level 4 itu hanya 30 orang jadi kemungkinan saya berusaha sebaik mungkin untuk masuk ke dalam 30 besar karena di zaman sekarang ini orang sudah mulai hebat sekali untuk membuat berbagai macam aplikasi jadi sengaja saya pilih Google site ini supaya kita bisa meng-embed beberapa aplikasi ke dalamnya jadi ini kan berbasis website jadi kalau kita pakai aplikasi yang lain belum tentu bisa memasukkan banyak ke dalam satu media pembelajaran interaktif ini nah itu deh kalau untuk kekurangan saya kekurangannya mungkin menurut saya ini sudah pas sekali Bapak jadi untuk sementara masih sempurna ini nanti kalau uji coba sudah ada umpan balik dari pengguna dulu baru tahu nanti kita akan kembali nanti tahu dari kawan-kawan dulu baru saya bisa tahu terjauh ini saya rasa ini mungkin perfect oke luar biasa terima kasih selanjutnya silakan Bapak dan Ibu yang ingin bertanya Ibu Elizabeth nomor 1 Ibu Elizabeth ini orang yang paling tahu silakan Ibu baik selamat sore profisiat untuk kedua rekan guru hebat yang luar biasa memberikan materi untuk kami saya tertarik dengan materi yang disampaikan oleh Pak Selo mengenai media pembelajaran yang digunakan yang ingin saya tanyakan itu bagaimana Pak cara menggabungkan antara materi video game juga soal-soal assessment pada media yang digunakan itu dalam satu link sehingga ketika kita mengirimkan kepada anak itu tidak terpisah-pisah sekian dari saya terima kasih oke terima kasih Ibu Elizabeth selanjutnya penanya berikutnya kita kumpulkan dulu Pak Selo catat baik-baik tiga penanya sekaligus boleh Pak Immanuel silakan Pak Pak Immanuel Pak Immanuel silakan buka mikrofonnya dan berbicara lah ini selamat sore Bapak moderator iya silakan Pak iya ini karena saking seriusnya sampai lupa on mic oke selamat sore Pak Marcelus luar biasa selamat sore Bapak hei Pak Ketua eh 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 saya sangat eh apresiasi buat Pak Marcelus eh apa namanya konten-konten yang dimuat dalam website yang dibuat dalam bentuk multimedia ya eh sangat-sangat luar biasa dan itu sangat pas sekali dengan SD mungkin tadi di sepanjang yang tadi Pak sampaikan mungkin ada beberapa hal yang saya sempat putus karena jaringan tapi mohon izin Pak Marcelus untuk oke siap bisa bertanya menyangkut dengan tadi saya lihat di video itu Pak itu anak sebuah ada pegang HP ya mohon bahkan memang itu anak-anak punya pribadi ataukah memang dari sekolah yang siapkan itu yang pertama ini untuk keterampilan dari anak-anak untuk memang kita tahu bahwa soal HP ini bagi anak-anak SD kan itu bukan barang-barang baru tetapi satu sisi bahwa bagaimana mereka memanfaatkan di alam ada di alam menggunakannya dalam pembelajaran nah pertanyaan saya adalah apakah Bapak atau Pak Marcelus mengalami kesulitan atau kendala bagi anak-anak yang mohon maaf mungkin karena belum ada HP terus belum ada belum bisa mengakses ini karena Pak Marcelus mengalami seperti itu dan solusi dari Pak Marcelus seperti apa ini kategori SD ini Pak karena saya apresiasi dengan Pak Pekonten tapi bagaimana cara Pak mengantisipasi atau mengatasi anak-anak yang mohon maaf tanda kutipnya masih ya mau dibilang untuk mengakses hal-hal begitu itu mesti perlu ada panduan dari guru mungkin dari saya dua hari itu terima kasih salut buat Pak Marcelus saya kembalikan kepada Bapak moderator terima kasih terima kasih Pak terima kasih Pak Emanuel luar biasa pertanyaannya yang ketiga untuk sementara terakhir Ibu Maria Kristanti silahkan Ibu baik terima kasih terima kasih luar biasa Pak Marcelinus tadi luar biasa sekali saya bukan mau bertanya tapi hanya menanggapi kemarin saya juga ikut juga untuk matik ini masuk baru masuk di level 2 tapi kemudian saya mengundurkan diri karena bertabrakan dengan CGP jadi saya mengundurkan diri dulu nanti kalau CGP selesai saya akan nanti ikut lagi pembatik nah yang saya mau tanggapi tadi Bapak kelas 6 ya tadi materinya ya betul kelas 6 berarti masih K13 ya menarik ya saya masih menarik sekali karena K13 tapi sudah masuk ada pembelajaran berdiferensiasi itu ada diferensiasi produknya Bapaknya luar biasa itu saya mau tanggapi itu saya rasa apres saya mau memberikan apreses itu keren sekali terima kasih oke terima kasih Ibu oke terima kasih Ibu Tanti dan kawan-kawan yang sudah ingin kepo lebih jauh dari apa yang disampaikan oleh rekan kita Celo baik Pak Celo silahkan menjawab Ibu Elizabeth bagaimana cara Bapak menautkan begitu banyak konten materi dalam satu wadah saja itu pakai dulangkah pakai apakah silahkan Pak supaya tidak tercecer kemana-mana Ibu Elizabeth tapi nanti ada yang tercecer oke baik terima kasih atas tiga orang penanya ini melalui moderator yang pertama saya tanggapi dulu dari Ibu Elizabeth ya Bagaimana cara menggabungkan media pembelajaran ini ya tadi saya sudah jelaskan untuk level 3 kenapa saya memilih Google site sebagai basicnya karena Google site itu media yang berbasis seperti website jadi kalau kita tahu website itu kita bisa klik kemana-kemana tetapi dia dalam satu halaman saja nah disitu sebenarnya ada halaman-halaman atau ada semacam jendela-jendela tetapi saya hilangkan tujuannya adalah untuk supaya mereka jangan berpindah langsung melangkah ke halaman-halaman berikutnya kalau kita lihat di website mungkin ada home ada tujuan dan segala macam di sebelah atas itu itu saya sengaja hilangkan nah untuk belajar tentang Google site ini ini sebenarnya apalagi Ibu saya tahu bahwa Ibu adalah calon guru penggerak angkatan ke-9 itu akan ditugaskan untuk membuatkan portfolio dalam bentuk Google site jadi ini sangat tepat sekali karena di Google site itu kita bisa menautkan beberapa beberapa aplikasi seperti kanva tadi link-linknya kita embed itu istilahnya kita embed sematkan ya sematkan atau embed ke dalam situ jadi dia memakai kode-kode HTML tetapi kalau untuk Google site ini dia lebih mudah dibandingkan dengan blogspot yang kita harus pakai manual kalau Google site ini lebih simple jadi kalau untuk mempraktekannya mungkin agak membutuhkan waktu ya Ibu nanti kita belajar bersama lagi dan berkolaborasi oke saya pikir seperti itu saja dulu ya Ibu Bagaimana Ibu saya boleh menanggapi sedikit ya Bapak silakan sekali saja Bu sebetulnya pertanyaan ini Pak sering sering kami bertanya ke Pak Silo ini sebetulnya tapi beliau itu menantang kami sebetulnya dari awal beliau selalu menantang kami untuk harus selalu membuat ini tapi memang kami belum terlalu paham juga terima kasih Pak atas penjelasannya luar biasa oke baik berarti 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 ibu kita sama-sama belajar dari Pak Celo kan kita dekat iya Pak iya Bapak baik selanjutnya Pak Celo dari Pak Immanuel mengapresiasi atas kehebatan apa Pak Celo yang sudah menyajikan hal-hal yang luar biasa namun selanjutnya terkait HP Pak Bapak Immanuel mempunyai keraguan bagaimana anak SD membawa HP mengoperasikannya dan bagaimana cara Bapak memfasilitasi anak-anak ketika menggunakan HP secara bijak di kelas silakan Pak oke baik terima kasih untuk penggunaan HP ya perlu diketahui bahwa HP-HP yang dibawa tadi dalam video itu adalah HP-HP milik anak-anak sendiri saya sudah menegaskan kalau HP milik orang tua berarti jangan bawa karena kita di sini juga bisa memberikan bukan memberikan HP tetapi menggunakan laptop menggunakan laptop guru atau HP saya sering seperti itu nah terkait dengan pembelajaran kita sering menggunakan ujian online sehingga anak-anak yang lupa membawa HP kita sering bawa ke lab itu kebiasaan kami di SD yang lupa bawa HP yang atau yang tidak memiliki HP kami bawa ke lab komputer untuk melaksanakan ujian online ujian online di penilaian sumatif seperti itu untuk pembelajaran terkait dengan yang saya terapkan tadi disitu mereka memiliki anak-anak itu memiliki HP sendiri cara mengontrolnya adalah kebiasaan kami di sekolah kami ketika anak-anak pagi datang ke sekolah selalu kami taruh di atas meja atau simpan di dalam dos dan HP itu bukan dibawa setiap hari tetapi ketika diminta guru dulu baru HPnya dibawa itu untuk pembelajaran jadi HP anak-anak itu tidak dibawa setiap hari tetapi selalu diminta oleh guru dulu diketahui oleh orang tua kemudian mereka akan bawa ke sekolah dan pada pagi hari kami langsung mengumpulkan HP-HP itu ketika anak-anak masuk kami ambil HPnya kumpul di dos nah saat pembelajaran berlangsung baru kami bagikan kembali nah untuk penggunaan HP di anak-anak kami mereka sering apalagi mereka sering main game online suka main game free fire nah itu karakteristik anak-anak kami apalagi anak-anak pada umumnya kan seperti itu sehingga saya disini karakter pembelajaran saya disini lebih mengutamakan pada game jadi anak-anak kalau kasih game-game pembelajaran begini mereka seru-seruan mereka suka seperti itu untuk pengontrolannya setelah mereka melakukan pembelajaran mereka akan mengumpulkan kembali mengumpulkan kembali HPnya pada saat pulang sekolah baru HPnya diambil kembali satu persatu dan dibawa pulang seperti itu untuk penjelasan terima kasih celo selanjutnya mungkin pertanyaan lanjutannya ini bagaimana antisipasi kepada peserta didik yang tidak punya HP atau yang datanya tidak ada begitu ketika misalnya kita mau kuisis oke oke untuk antisipasi untuk anak-anak yang tidak punya data atau HPnya tidak ya yang khusus yang tidak punya data kita di sekolah sudah menyiapkan karena di sekolah sudah ada fasilitas wifi nya masing-masing itu sehingga anak-anak bisa memanfaatkan itu nah kemudian kalau dirasa lemot saya sebagai guru inisiatif untuk hotspot sendiri karena kasihan juga kalau kita anak-anak lain sudah seru-seruan tetapi anak-anak lain masih dengan lemot muka kita bisa lihat dari wajahnya ya sudah kita yang lain senang tapi wajah anak itu tidak senang kita sudah tahu ini pasti lemot jadi saya kasih hotspot untuk beberapa anak itu tapi pada dasarnya mereka menggunakan wifi selama ini di sekolah aman seperti itu Pak baik terima kasih Pak Celo bagaimana Pak Emanuel atas klarifikasi penjelasan dan elaborasi dari Pak Celo tadi siap terima kasih Pak terima kasih Pak Celo selanjutnya yang berikut dari Ibu Kristanti Pak Celo Ibu Kristanti mengapresiasi apa yang telah dilakukan Pak dan yang beliau menjadi terkejut itu ketika materi kurikulum 2013 tapi Bapak sudah menggunakan diferensiasi produk dalam kegiatan pembelajaran silakan Pak apresiasi balik oke terima kasih banyak kepada Ibu Maria Kristanti ya kebetulan berkat guru A program di guru penggerak angkatan ke-7 yang saya sudah ikuti disitu kami belajar tentang pembelajaran diferensiasi sehingga tidak salahnya kalau saya menerapkan pembelajaran tersebut di kelas tentunya melakukan asesmen kemudian yang tadi teknik stop juga itu berkat dari pembelajaran dari program PGP tadi yaitu kita melakukan teknik stop tadi seperti itu itu pembelajaran kompetensi sosial emosional saya pikir itu Ibu Maria Kristanti baik jadi begini Ibu Kristanti jadi sebenarnya itu pembelajaran berdiferensiasi itu sebuah paradigma bukan sebuah model bukan sebuah metode tetapi itu pembelajaran yang berpihak pada murid itu tadi kita memenuhi kebutuhan murid sesuai dengan karakteristiknya makanya kita diminta supaya asesmen diagnostik terlebih dahulu supaya kita tahu mereka punya gaya belajar seperti apa minatnya seperti apa dan seterusnya lalu kita melayani mereka sesuai dengan kebutuhan mereka baik Bapak dan Ibu sekarang saya buka sesi yang kedua silakan dua orang lagi bertanya boleh setelah ini nanti kita lanjutkan ke pamateri berikut dari Ibu Meti silakan Bu Ibu Meti silakan hidupkan kameranya dan berbicara lah gratis Bu maaf Pak tadi baik terima kasih Pak Robertus untuk kesempatan ini diberikan selamat sore Pak Selong sorry Bu Pak dari saya hanya memberikan mungkin saran saja terkait yang tadi di bagian asesmen mereka tadi kan di bagian asesmen itu ketika Pak kasih contoh penggunaan tadi penjelasan untuk anak-anak itu kan ketika mereka menjawab benar bagaimana kalau penjelasan itu Pak pindahkan saja dulu ke ketika anak-anak menjawab salah supaya mereka tahu jawabnya salah ternyata yang benarnya itu melalui penjelasan seperti ini mungkin itu saja dari saya Pak terima kasih saya kembalikan terima kasih Ibu Meti selanjutnya satu orang lagi yang terakhir halo tidak ada lagi rupanya ya semua sudah terkesima lalu sampai tidak ada pertanyaan apa-apa mungkin mungkin saya Pak Robertus silakan Pak kalau saya harus terima kasih 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 sampai apalagi digabungkan dengan problem based learning tadi ya anak-anak dipacu untuk mengikuti sintaxis yang di ini hanya kendalanya itu kalau memang tidak terjadi ideal seperti itu Tentu media ini tidak menjadi satu solusi tentu kreativitas guru yang menjadi penting nah itu yang tadi saya mau kita berbagi kondisi ideal saja sudah digambarkan, kalau kami sendiri di Kupang sih dalam kondisi sekolah di kota, orang tua banyak yang mampu pun banyak anak yang datang membawa HP tapi tidak mengisi pulsa contoh, itu contoh-contoh kasus yang kadang-kadang penerapan inovasi media pembelajaran kita sama-sama MPI juga terkendala di situ itu sama tadi yang ditanya oleh Pak Immanuel dan juga jam pelajaran mungkin karena Pak Marsinus di sekolah dasar kita di SMA, jam pelajaran kami memang sangat terbatas kami untuk menerapkan satu sintaksis pembelajaran full itu sangat tidak ideal karena kami satu jam pelajaran hanya 30 menit lagi mata pelajaran seperti kami yang dibatasi hanya satu jam pelajaran itu, satu mata pelajaran satu minggu hanya dua jam itu yang bagi saya penting, bagus untuk kami belajar penerapan tapi kita berbagi pengalaman dengan realitas di lapangannya apalagi berhadapan anak-anak kalau saya anak SD lebih susah mengajarnya dibanding anak SMA karena ya kalau saya sih kalau kami kalau saya sih kalau saya sharing anak SMA lebih mudah diajak bermain media kalau anak SD mungkin kita bisa berbagi kondisi realnya seperti apa di dan mohon maaf yang tiga itu saya lihat diserangin sama semuanya maksudnya itu dibuat dalam satu hari pembelajaran atau ada beda-beda hari rekamannya satu hari satu hari itu yang saya mungkin itu kita bisa berbagi teknik dan trik satu kali proses asesmen terus pembelajaran awal inti sampai akhir itu bagaimana bisa jalan satu hari selesai tanpa ada kayak distraksi-distraksi gitu loh nah itu yang mungkin kita bisa berbagi praktik baik kiat dan triknya untuk ideal sebuah pembelajaran seperti itu tadi tapi overall keren bagus luar biasa saya sangat terima kasih oke terima kasih untuk ketiga apresiator ini yang pertama dari Ibu Mehdi saran saja terkait kuis tadi itu sekiranya baik kalau misalnya pembahasannya itu ketika anak mengklik salah ketika klik salah lalu pembahasannya keluar sehingga anak bisa belajar dari sana kalau harus benar ngapain dia sudah benar butuh pembahasan apa silahkan itu saja siap siap sudah ya langsung diterima 100% ya sarannya diterima oke yang berikut dari Pak Sulkarnain ini dari Sumba ini beliau meminta bagaimana tips dan triknya Bapak Pak Celo untuk membuat MPI itu sehingga tidak terhenti di level 3 pembatik sampai tapi bisa tembus ke level-level berikutnya tips dan triknya seperti apa kalau yang berikut terkait asesmen diagnostik dan segala macam saya langsung sarankan Bapak mengunjungi PMEM saja karena di dalam PMEM itu ada banyak sekali hal yang bisa kita pelajari apalagi terkait asesmen ini disana juga ada begitu banyak modul yang kita bisa-bisa pelajari dan kalau misalnya nanti kita lulus dengan berbagi praktik baik kita akan dapatkan sertifikatnya baik yang tips dan triknya silakan Pak Celo oke untuk tips dan triknya saya pikir teman-teman juga memiliki tips dan trik yang sama kenapa kami sampai lolos ke level 3 lolos ke level 3 ya Bapak iya siap kami pilih MPI itu karena nilainya paling tinggi dibandingkan dengan membuat video itu yang paling pertama dasar pemilihan kami memilih MPI karena MPI itu 70 sedangkan videonya 60 bener ya Bapak Ibu nah itu tadi saya sudah jelaskan kepada Ibu Elise tadi kenapa saya memilih MPI pada Google Site ini karena dia bisa menggabungkan beberapa aplikasi jadi dia sistemnya website jadi kanva juga masuk situ wordpress juga masuk situ puisi juga masuk situ sehingga terkesan ya kita punya banyak platform yang ada di dalam bahkan Google Meet juga saya taruh untuk mereka bisa belajar diskusi di sana walaupun memang mungkin tidak tetapi kita sematkan di situ dengan Facebooknya juga jambor dan pokoknya kita bisa sematkan banyak itu pemilihan dasar pemilihan saya untuk memilih Google Site mungkin berbeda dengan teman-teman mengapa sampai memilih kanva dan sebagainya seperti itu barangkali usul sedikit Pak Pak Seloh bagaimana Pak barangkali boleh usul sedikit Kak boleh-boleh silahkan oh iya kaitannya dengan cara membuat MPI ini barangkali bisa ada apa namanya pelatihan yang barangkali bisa disampaikan oleh Pak Seloh jadi sebaik-sebaik ininya sebagai mentornya kami begitu secara daring lah oke oke siap oke siap bapak disitu nanti saya buatkan grup grup kita kita belajar secara daring sih bapak nanti oke siap oke aman pasuk karena ini mudah-mudahan harapannya terpenuhi yang terakhir Pak Celo ini harapan dan kekhawatiran dari Pak Franciscus Sivan Rahas yang kayaknya orang Manggarai tapi ada di Kupang ini ya betul Pak saya orang Sika Pak oh iya kita orang Manggarai iya saya orang Sika Pak oh iya baik baik moga Pak Celo ini ada harapan dan kekhawatiran dari kirang kita Franciscus ini terkait penggunaan media pembelajaran yang begitu-begitu macam pakai HP dan seterusnya lalu kita harus padupadankan dengan model pembelajaran problem best learning yang sintaknya juga begitu panjang sehingga bagi Bapak Franz itu akan susah kalau misalnya JP-nya hanya dua sementara Pak Celo punya seharian itu kira-kira bagaimana triknya silakan Pak oke kalau tadi Bapak sudah menjawab sendiri ya tadi sepertinya kalau di guru SD apalagi guru-guru masih guru-guru 13 masih dengan tematik apalagi di SD itu waktunya sangat panjang sekali sementara untuk guru MAPEL biasanya dua jam satu minggu dan seterusnya nah kalau kita misalnya untuk saya punya sendiri kalau ada jam pelajaran lain itu mungkin juga kewalahan Bapak itu jujur saja karena memang ini sintaksnya panjang jadi saya implementasikan waktu itu melihat dengan roster juga untuk saya sendiri nah kalau untuk yang dua-dua jam itu mungkin lebih dipersingkat lagi atau dipersimpit lagi materi tujuannya LKPD-nya jangan terlalu banyak sehingga mereka mengeksplornya juga jangan terlalu lama nah itu dari saya seperti itu mudah-mudahan saja benar kalau soal waktu untuk tematik rosternya begitu panjang terima kasih terima kasih Pak jadi setiap media atau apapun itu selalu selalu ada kekurangannya tidak cocok digunakan di setiap ruang dan waktu pasti ada beda-bedanya makanya selalu ada pertanyaan apa yang menjadi kekurangan dari media tersebut bagaimana nanti bisa diperbaiki untuk pertemuan berikutnya itu pertanyaan pemantik biasa kalau orang tes untuk calon guru penggerak baiklah Bapak dan Ibu saya yakin pertemuan singkat ini sudah memberi inspirasi tapi saya berpikir akan lebih baik lagi akan dibuka kelas-kelas berikutnya untuk kita yang lain bisa belajar seperti usulan dari Pak Sulkar Nain tadi sebab kalau hanya di sini kita hanya sekedar tercengang-cengang keheranan saja karena apalagi kami nanti orang sudah tua orang yang lain balita bawah 50 tahun kami sudah menulai manusia lanjut usia baiklah terima kasih kita sekali lagi beri aplaus yang meriah untuk Pak Celo tepuk tangan Pak Suko Nain mungkin bisa gabung di web group ada link di chat oke baik selanjutnya silakan kita akan bertemu dengan narasumber yang kedua Pak Arnoldus yang akan menyampaikan kepada kita penerapan model pembelajaran berbasis TIK silakan waktu sepenuhnya kami beri untuk Pak Arnold baik terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan izinkan saya untuk menyapa Bapak Ibu sekalian yang terhormat Bapak Duta Bapak Hirone Muslado yang terhormat rekan-rekan sahabat teknologi NTT tahun 2023 dan yang saya banggakan rekan-rekan guru yang bergabung di dalam ruangan virtual kita pada sore hari ini jadi izinkan saya untuk memaparkan materi saya berkaitan dengan penerapan model pembelajaran berbasis TIK oke rekan-rekan izinkan saya untuk share script silakan Pak Gu baik Bapak Ibu tema yang kami sama-sama sepakati bersama Pak Silo itu penerapan model pembelajaran berbasis TIK menggunakan Canva Kuis MPI Google Site dan Jambor tadi untuk praktik pembelajarannya kan Pak Silo sudah menjelaskan secara panjang lebar dan sudah saya pikir sudah sangat lengkap disini saya hanya menyampaikan tentang bagaimana penerapan model pembelajaran yang secara inovatif dan kreatif yang kemudian keuntungan dari penerapan model pembelajaran inovatif dan kreatif sendiri dan yang berikutnya adalah kesimpulan dan rekomendasi serta saya bagikan juga tentang praktik pembelajaran nah di praktik pembelajaran ini saya melakukan kolaborasi dengan salah seorang guru karena saya bukan misalnya saya bukan guru tapi tenaga administrasi tapi saya melakukan kolaborasi dengan guru guru kelas salah seorang guru kelas oke bagaimana penerapan model pembelajar inovatif dan kreatif untuk model pembelajaran menggunakan inovatif dan kreatif itu yang pertama adalah model pembelajaran inovatif dengan kanva model pembelajaran inovatif dan kanva itu sendiri yang pertama dia memiliki desain visual yang sangat menarik dari kanva itu sendiri berbagai macam materi pembelajaran itu kita bisa desain dengan semakin menarik mungkin kemudian di kanva itu juga banyak integrasi bahasa dan gambar dan ini gratis karena kita menggunakan adi belajar kalau kita menggunakan email biasa itu biasanya berbayar tapi kalau menggunakan adi belajar itu adalah gratis untuk kita gunakan di dalam integrasi bahasa dan gambar di sana terdapat berbagai macam kombinasi bahasa dan gambar yang secara kreatif bisa meningkatkan pemahaman siswa kemudian fitur kolaborasi di sana juga ada fitur salah satu fitur di kanva itu kita bisa berkolaborasi dengan siapa saja dan di sana kita bisa lakukan kolaborasi ini dengan siswa kemudian model pembelajaran kreatif dengan kuis di kuis ini dia memiliki kelebihan itu adalah bisa meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran yang berikutnya adalah dia bisa meningkatkan keterlibatan siswa dia di sini dia bisa memotivasi siswa dengan pertanyaan-pertanyaan menarik dengan dan penggunaan leadboard yang berikutnya adalah pelacakan dan analisis di kuis itu sendiri juga untuk teman-teman guru bisa menggunakan analisis data dari hasil kuis yang dijawab oleh siswa sehingga di sini kita bisa menentukan bagaimana peningkatan pemahaman siswa itu sendiri yang berikut adalah menggunakan model pembelajaran inovatif dengan MPI dari keunggulan MPI itu sendiri ada ruang kelasnya itu sangat interaktif kita bisa menciptakan pengalaman belajar yang sangat interaktif dan menyenangkan yang berikut kita bisa berkolaborasi dalam kelompok dan di sini siswa dapat berkolaborasi dan diskusi di dalam kelompok melalui platform MPI yang keberikutnya adalah umpan balik real time artinya siswa itu dapat memberikan umpan balik kepada guru terkait dengan pemahaman mereka yang selanjutnya adalah model pembelajaran kreatif dengan google site di dalam google site itu sendiri adalah seperti yang tadi akan saya jelaskan bahwa di google site itu adalah memang semua materi itu bisa dimasukkan di google site artinya di pengorganisasian materi jadi semua materi pembelajaran itu bisa dibuat secara tekstur dan mudah diakses oleh siapa saja di google site yang berikutnya adalah pembelajarannya juga bersifat kolaboratif artinya siswa dalam membuat dan membagikan konten pembelajaran itu bisa melalui kolaborasi secara online yang berikutnya adalah integrasi multimodal artinya di sana juga terdapat berbagai macam gabungan teks gambar video yang juga itu dapat meningkatkan keberagaman untuk materi pembelajaran yang berikut adalah model pembelajaran inovatif menggunakan jambor keunggulan dari model pembelajaran yang menggunakan jambor itu sendiri adalah dia sangat ideasen dan brainstorming artinya di sini bahwa jambor itu akan menghasilkan banyak-banyak ide baru di dalam kelompok itu sendiri sehingga semua ide itu dapat dilakukan dalam penerapan pembelajaran selanjutnya adalah kolaborasi secara virtual di dalam jambor itu juga bisa kita bisa kolaborasikan dengan siswa baik secara virtual menggunakan jambor untuk pemecahan masalah selanjutnya visualisasi konsep di dalam jambor ini juga bisa membantu siswa dapat memvisualisikan konsep pembelajaran yang secara interaktif oke bapak ibu selanjutnya saya akan menjelaskan keuntungan dari penerapan model pembelajaran inovatif yang pertama model pembelajaran kreatif itu dapat meningkatkan keterlibatan siswa artinya siswa lebih aktif dan terlibat dalam proses belajar dan menciptakan koneksi emosional dengan materi pembelajaran yang berikut pengembangan kreativitas itu bisa mendorong siswa untuk berpikir kritis berinovasi dan mengembangkan ide kreatif dalam pembelajaran selanjutnya pemahaman yang lebih mendalam dengan penggunaan teknologi dan variasi pendekatan siswa dapat memahami materi yang lebih mendalam oke selanjutnya akan menyimpulkan dari materi saya itu pemilihan yang pertama pemilihan pendekatan yang sesuai jadi kita ketika kita melaksanakan untuk melaksanakan penerapan model pembelajaran yang kreatif inovatif itu pertama adalah kita harus melakukan pemilihan pendekatan yang sesuai dari sini kita harus melakukan pemilihan itu sesuai dengan tujuan belajar dan karakteristik dari siswa itu sendiri yang berikut adalah kita bisa memaksimalkan pemahaman teknologi dan di sini teknologi yang dapat direkomendasi itu adalah menggunakan teknologi Canva Fisis, MPI Google Search dan Jump Road yang selanjutnya adalah dapat mendorong kolaborasi dan kreativitas melalui penerapan model pembelajaran berbasis TEK itu itu dapat meningkatkan kolaborasi dan kreativitas dalam posisi pembelajaran dan dari situ bisa di situ dapat memperkaya pengalaman belajar siswa itu sendiri Oke selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ini praktik pembelajaran yang saya buat dan ini adalah hasil dari kolaborasi saya dengan teman guru Oke yang pertama sasaran itu adalah di sekolah saya sendiri mata pelajaran dan mata pelajaran IPAS kelas-kelas 5 materi adalah melihat keren cahaya materi ini juga yang saya buat waktu saya di pembatik level 3 waktu itu saya membuat kreasi video pembelajaran tentang melihat keren cahaya kurkulum yang digunakan adalah kurkulum berdeka kemudian strategi yang digunakan itu sama PBL program basic learning dan flip head classroom flip head classroom ini adalah pembelajaran yang kita ini di bagian kegiatan akhir pembelajaran di situ kita menegaskan kepada siswa untuk menonton video secara online di rumah kemudian di pertemuan berikutnya akan memprestasikan tentang video yang mereka nonton media yang digunakan adalah media video pembelajaran dan media pembelajaran interaktif di sini tujuan pembelajaran adalah siswa mampu menyebutkan bagian mata menjelaskan fungsi bagian mata oke kita masuk kepada kegiatan pembelajarannya yang sudah saya susun berbasis TIK yang pertama di kegiatan awal kegiatan awal ini yang yang teringrasi dengan TIK adalah di bagian pengecekan daftar kehadiran siswa itu memang kami sering gunakan karena di sana di sekolah kami kan ada bantuan Chromebook dari kementerian sehingga kami memanfaatkan ini untuk pembelajaran di kelas kemudian di kegiatan inti yang tergiasi dengan TIK itu adalah kita di saat orientasi siswa pada masalah yaitu kami menayangkan video pembelajaran dari PMM kemudian dengan saat pada saat pada saat siswa menyajikan hasil karya dan setelah melakukan hasil karya dan presentasi disitu kita memberikan kuis dan kuis ini kami buat dari KAMVA saya desain kuis itu dari KAMVA kemudian kegiatan penutupnya kurang lebih seperti begini yaitu guru yang tergiasi dengan TIK itu adalah di saat refleksi pembelajaran yaitu bisa menggunakan jump road dan saat evaluasi pembelajaran evaluasi itu siswa mengerjakan melalui Google Form soal itu kita bagikan melalui Adi Belajar jadi soal itu masuk melalui email Adi Belajar setelah itu siswa mengerjakan setelah itu guru melakukan penilaiannya itu melalui Google Spreadsheets kemudian di akhir selanjutnya itu guru memberikan tugas seperti sudah saya katakan tadi di bagian awal bahwa flip it classroom yaitu siswa yang saya jatuhkan tadi itu siswa mempelajari materi di rumah melalui video atau bahan belajar secara online ini sebagai tugas rumah tugas rumah untuk buat siswa sehingga pada pertemuan berikutnya mereka akan mempresensikan hasil dari mereka menonton video tersebut yang videonya adalah video pembelajaran selanjutnya saya akan memperlihatkan praktik pembelajaran khususnya di media pembelajaran yang saya saya gunakan di sini juga saya sudah buatkan ini berbagai macam tutorial ini misalnya tutorial untuk pembuatan video pembelajaran ini untuk pembelajaran media pembelajaran interaktif untuk pembuatan kuis dan untuk pembuatan game melalui kanva dan ini tutorial ini adalah yang saya sematkan di link di youtube apakah bisa memperlihatkan ini apa video pembelajaran yang saya buat silakan pak secara ringkas saja dipercepat saja bisa oh oke siap oke jadi ini adalah video pembelajaran yang saya buat dan sesama saya sudah saya bagikan di PMM coba Pak Arnold bagaimana presentasinya hilang oh ya oke sudah pak iya ini adalah salah satu pembuatan video pembelajaran saya yang yang sudah yang sudah saya buat oke secara ringkas saja jadi video inilah yang kami tayangkan di saat pembelajaran saya melakukan kolaborasi dengan guru ini yang terjadi baru-baru ini jadi selama ini kan saya bukan bisnis saya sebagai guru jadi saya tidak berinteraksi langsung dengan siswa sehingga saya membutuhkan bantuan dari teman-teman guru saya disitu kami berkolaborasi dan dalam pembelajaran tersebut oke saya kembalikan ke materi saya jadi itu adalah secara singkat video pembelajaran yang saya buat kemudian saya mau menampilkan juga tutorial-tutorial pembuatan video pembelajaran cuman nanti waktunya tidak cukup jadi ini nanti kita akan berbagi lewat lain waktu jadi akhir kata dari saya bahwa belajar itu adalah proses seumur hidup terima kasih Pak saya kembalikan kepada moderator oke baik terima kasih belajar adalah proses seumur hidup itu dari Pak Arnoldus Alfred terima kasih luar biasa Pak Arnold yang sesungguhnya bukan seorang guru tapi akhirnya berguru dan mengajarkan guru itu luar biasa selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab yang sudah raisen Pak Andreas Japalata silakan Pak perkenalkan diri dari mana kegerangan Pak Andreas silakan Pak minta maaf Bapak salah pencet Pak mau kasih emot tadi oh iya gitu oke kalau begitu kalau misalnya ada pertanyaan juga boleh Pak sekarang silakan bertanya ayo teman-teman Pak Andreas kena salah pencet yang lain yang tidak salah pencet silakan Bapak dan Ibu sudah tidak ada lagi kah yang berbicara apakah materi dari Pak Arnold Lus Alfred ini sebagai benar-benar melengkapi materi yang disampaikan oleh Pak Celo tadi sehingga sudah dinyatakan sempurna adanya atau bagaimana dari saya Pak Arnold Lus Pak Arnold Lus di sekolah sudah ada sudah ada Chromebook yang disumbangkan oleh pemerintah bagaimana upaya upaya Bapak yang sudah sampai di level ini untuk bisa menggunakan Chrome supaya para pengajar di sana Bapak Ibu Guru di sana juga bisa melihat teknologi silakan terima kasih Pak atas pertanyaan saya akan menjawab bahwa setelah ada bantuan Chromebook di sekolah itu kami diskusi dan akan menetapkan bahwa hari Sabtu itu adalah hari di mana kami saling berbagi dan berkolaborasi disitu kami membuka Chromebook setelah itu kami akan mengakses fitur di dalamnya melalui adi belajar dari Bapak Ibu Guru itu sendiri kemudian untuk siswa itu sendiri untuk siswa itu sendiri belum yang terjadi itu hanya pada saat ANBK ujian online untuk kelas 6 terus kelas 5 tapi untuk pembelajaran itu belum iya belum tanggapan satu guru satu guru dampingan Pak Arnoldus itu bagaimana tanggapannya refleksinya seperti apa kalau untuk refleksinya beliau sangat senang karena fasilitasnya sudah ada terus di mana kita memfaatkan fasilitas tersebut dia memberi respon seperti itu oke terima kasih Pak Arnold selanjutnya dari Ibu Tanti lagi Ibu silakan Ibu saya tidak salah pencet ini Bapak ya saya sudah pencet ini sudah benar ya saya mau tanya ini Pak Arnoldus keren sekali luar biasa dari Doreng sana tapi luar biasa yang saya mau tanyakan materi yang tadi Bapak tampilkan itu apakah tidak diimplementasikan di kelas mengingat Bapak katanya sebagai tata usaha sebagai operator sekolah operator sekolah jadi bagaimana nih Bapak apakah tidak mubazir nih tidak dipakai untuk untuk digunakan supaya siswa malah harusnya lebih bagus kalau Bapak ini jadi guru jangan jadi ini ini aduh rugi sekali ini Bapak ini bagaimana Bapak menurut Pak Arnold terima kasih silakan Pak Arnold langsung ditanggapi oke baik terima kasih Ibu atas pertanyaannya ya jadi saya seperti saya sebutkan tadi saya melakukan kolaborasi dengan teman guru karena bagaimanapun juga basic saya itu bukan sebagai guru sebagai saya sebagai operator tapi kalau untuk mempahatkan teknologi ya saya mampu sehingga situ kami berkolaborasi dan itu akan dilakukan berlanjut setelah kegiatan ini akan berdampak untuk kegiatan seterusnya akan kami lakukan di kelas itu mulai dari kelas tinggi itu kelas 4, 5, 6 yang notobene sudah mampu mengakses mengakses fasilitas seperti perangkat-perangkat yang berkaitan dengan tiga baik baik ibu tanti jadi disana sudah setiap hari Sabtu mereka berbagi dan berkolaborasi terkait penggunaan Chromebook itu jadi guru-guru pasti sudah dibekali hal-hal sederhana dulu mulai dari pengenalan Microsoft Microsoft itu dan selanjutnya Pak Arnold pasti dia akan berlangkah lebih jauh lagi untuk bisa menjadikan guru-guru disana itu guru-guru yang luar biasa yang tidak asing dengan teknologi Pak Arnoldus bilangnya siap untuk menjadi fasilitator yang hebat bersama guru-gurunya baik selanjutnya terima kasih ibu tanti selanjutnya kita dengarkan ibu Katarina Nonavani dan ibu Maria Epifania ibu Katarina Nonavani lebih dahulu silakan baik terima kasih banyak Bapak moderator selamat sore Pak Arnoldus oh selamat sore pertanyaan saya itu sebenarnya hampir mirip sama pertanyaannya ibu Tanti tadi karena saya juga cukup lama di Doreng baru pindah di kota sini baru 4 tahun saya juga cukup lama di Doreng sehingga tadi Pak presentasikan tentang pembelajaran berbasistik tadi saya itu sedikit kepo maksudnya bahwa saya penasaran apakah yang sudah Bapak Rancang yang sudah Pak Arnold Rancang itu apakah hanya Bapak saja yang sudah mempraktekannya di kelas atau juga dengan teman-teman guru yang di Doreng seperti itu pertanyaan saya karena cukup lama saya di Doreng dan saya kenal-kenal baik teman-teman guru di Doreng sehingga saya sedikit ada perubahan besar sekali ini sudah ada Pak Arnoldus sudah siapkan begini perfect sedangkan kami guru di kuota sini saja kami masih tertatih-tatih untuk merancang pembelajaran yang seperti itu terima kasih Bapak saya kembalikan oke terima kasih Ibu Katarina Ibu Katarina jangan tertatih-tatih tapi nanti jadi seperti Ibu Tanti jadi guru penggerak dulu oke baik kita kumpulkan dulu pertanyaannya sekarang dengan Ibu Maria Epifania dulu silahkan hidupkan mikrofonnya dulu ya sudah Baik selamat malam terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan penyajian materi tentang berbagai aplikasi untuk menunjang pembelajaran dari Pak Arnoldus tadi saya mendengar ada beberapa aplikasi yang digunakan untuk menunjang pembelajaran dan dari saya sendiri saya sudah pernah menggunakan aplikasi kanfah nah jadi pertanyaan saya disini karena saya mengajar kelas rendah apakah dari beberapa aplikasi ini bisa digunakan atau dipakai secara langsung untuk anak-anak kelas rendah karena saya dengar beberapa aplikasi itu kalau untuk berkenaan dengan teknologi itu mungkin anak-anak kelas tinggi bisa lebih cepat tangkap dan bisa menggunakannya secara mandiri nah pertanyaan saya disini untuk kelas rendah apakah ada beberapa dari beberapa aplikasi itu adakah yang lebih gampang untuk anak-anak kelas rendah yang menggunakan itu saya kembalikan kepada Bapak Moderator terima kasih terima kasih kedua Ibu Cantik ini baik Pak Arnold Ibu Katarina masih kepo jadi nanti pertegas lagi bagaimana Bapak sudah berbuat sehingga guru-guru di sana itu bisa melihat teknologi sementara untuk Ibu Fania tantangannya untuk anak-anak di kelas rendah tadi Pak Arnold sudah punya rencana nanti mengembangkannya untuk anak-anak kelas tinggi jadi sekarang bagaimana kira-kira Pak Arnold punya mimpi bagi untuk anak-anak kelas rendah itu dalam rangka menerapkan teknologi ini dalam pembelajaran silakan Pak Arnold Oke sejarah dulu kepada Ibu Maria Epifania jadi di kanva itu kan tadi sudah-sudah jelaskan bahwa di sana terdapat desain berbagai macam grafik yang sangat lengkap jadi untuk pemfaatannya untuk kelas rendah itu kita bisa mendesain poster poster di kanva itu sendiri di kanva itu kan ada berbagai macam poster-poster poster itu yang nanti juga kita akan gunakan untuk pembelajaran di kelas rendah kelas 1 dan kelas 2 selanjutnya saya akan jawab pertanyaan dari Ibu Katarina berkaitan dengan bagaimana agar guru-guru di sana tidak milik teknologi oke di sana kan sudah saya sebutkan bahwa kita akan di setiap hari Sabtu itu kita akan melakukan kegiatan berbagi yang berkaitan dengan berbagian dengan IT berbagian IT yaitu yang pertama itu ID Belajar kegunaan dari ID Belajar itu sendiri dan perangkat yang kita gunakan adalah perangkat Chromebook laptop dan HP dan sekarang di sana sudah ada dua guru kelas yang sudah mengimplementasikan pembaatan kanva itu mereka melakukan desain melalui HP itu adalah imbas dari imbas dari berbagi yang saya lakukan luar biasa Pak Arnoldus terima kasih banyak teman-teman kita di kota tetapi Pak Arnold ini ABG anak belakang gunung tetapi bisa tampil di level tertinggi pembatik ini luar biasa Pak Arnoldus kami sudah mulai tertantang untuk juga bergerak maju bersama supaya kita menjadi hebat luar biasa bersama-sama juga silakan masih ada lagi yang ingin kepo satu kali lagi boleh ataukah sudah cukup sudah ya kita tidak sadar sudah 2 jam 15 menit kita berada di ruangan ini secara bersama-sama dan dalam suasana resmi berdasarkan durasi rekaman oke baiklah Bapak dan Ibu saya bangga karena saya yang orang tua ini bisa belajar banyak dari rekan-rekan kaula muda generasi muda harapkan bangsa di tangan kalian Indonesia akan maju dari dunia pendidikannya baik mari kita akhiri kegiatan kita dengan mendengarkan closing statement dari Pak Hieronymus sebagai Duta Teknologi silakan Pak Hiro terima kasih Pak Robert selaku moderator yang juga fasilitator ya beliau bersama dengan saya di angkatan 4 kemarin menjadi pengajar praktik ya Pak Robert ya betul ya ya Bapak Ibu mungkin sebagai kesimpulan ya sekaligus menjadi closing statement dari saya bahwa apapun aplikasinya kelebihan serta kekurangannya itu pasti ada tetapi kalau itu berada di tangan guru yang tepat maka akan menjadi luar biasa kita lihat seperti yang ditampilkan Pak Arnold Pak Selo tadi itu sangat luar biasa jadi apapun aplikasinya kelebihan dan kekurangannya pasti ada selalu ada di setiap aplikasi tapi kalau berada tepat di tangan guru yang tepat yakinlah itu menjadi luar biasa sama seperti Chromebook tadi yang diceritakan Pak Arnold banyak sekolah-sekolah penerima Chromebook tetapi itu hanya dimanfaatkan untuk ANBK tidak untuk proses pembelajaran padahal yang diinginkan adalah proses pembelajaran nah itu tadi jadi kalau berada di tangan guru yang tepat pasti akan sangat luar biasa saya lebih mengapresiasi seperti yang dikatakan Ibu Tanti tadi Pak Arno lebih cocok jadi guru bukan jadi staff atau apa ya TU-nya ya mungkin demikian dari saya Pak Robert terima kasih untuk semangatnya teman-teman dan teruslah semangat untuk berbagi baik terima kasih Pak Heronimus yang berikut masing-masing dua kalimat dari dua narasumber kita yang pertama Pak Arnoldus terlebih dahulu dua kalimat Pak semangat terus untuk belajar agar terus maju oke terima kasih terima kasih teruslah belajar agar terus maju silakan Pak Marcelinus dari saya dengan moto saya belajar adalah kunci kesuksesan jadi belajar jadi belajar dan belajar terus terima kasih jadi tolong kita buka dulu kameranya supaya Pak Celo bisa foto dulu kita siap gayanya minta Pak Celo kami buat gaya apa silakan literasi dulu Bapak gaya literasi silakan satu literasi T kita buat bentuk huruf T selamat sore sister kepala sekolah sister Nina oke bisa oke satu dua tiga teknologi oke udah apalagi cukup cukup selamat cukup ya oke terima kasih banyak ke Bapak Ibu dan teman-teman guru hebat juga sahabat mahasiswa yang sempat bergabung dan belajar di sini mudah-mudahan dari pengalaman ini dapat berguna bagi kalian untuk bekal studi kalian selanjutnya mari kita Ibu Evipan ya mau apa Bu silakan Bu closing statement juga tidak oke baik nah kita akhiri kegiatan kita dengan doa bersama dan saya kayaknya minta Ibu Tanti deh untuk mimpin doa penutup silakan Bu Tanti baik siap terima kasih mari kita ning sejenak menghadirkan Tuhan ke tengah-tengah kita izinkan saya membawakan doa penutup ini secara agama katolik dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus amin Tuhan ala Bapak ala Putra ala Roh Kudus terima kasih banyak untuk sore hari yang berahmat ini kami sudah dibekali dengan ilmu-ilmu baru dari dua narasumber anak-anak muda dari Kabupaten Sika yang sangat luar biasa jadikanlah mereka sebagai tangan kananmu untuk dapat membimbing kami-kami yang masih berjuang yang masih mau berlatih dan mau berkembang lagi demi pendidikan Kabupaten Sika ini yang lebih baik dan untuk lebih suksesnya kurikulum merdeka kedepannya namamu kami puji kini dan sepanjang segala abad amin Bapak dan Putra dan Roh Kudus amin baik Bapak dan Ibu dengan berakhirnya doa dari Ibu Tanti tadi terima kasih Ibu Tanti atas kesediaannya maka berakhirah sudah pertemuan kita di ruangan maya ini akhir kata saya mohon maaf jangan sampai ada kata-kata yang salah dari saya tinggalkan di ruangan maya ini ketika di ruangan nyata kita akan bersama lagi dalam suasana yang baru akhirnya saya mohon izin pamit dan Pak Celo bisa menyelesaikan rekamannya karena ini pakai saya punya akun jadi nanti tersimpan di akun saya terima kasih selamat menikmati